Terima kasih telah menonton! Berang-berang Berang-berang? Emang kamu berang-berang? Manet ya berang-berang! Lucu banget sih! Oh suaranya lucu banget! Ya ampun! Coba ST kasih tau yang kayak gimana Peliharaan kamu, ini peliharaan kamu semua Ini peliharaan saya Namanya ini Ica Yang ini indah Dua-duanya cewek ya? Yang ini laki-laki Kok namanya indah? Ngarang kamu pasti Dari komunitas berang-berang Indonesia ya? Komunitas Autor Indonesia Komunitas Autor Indonesia Oke selamat datang di pagi-pagi Ini kita ngobrolin sekarang Binatang berang-berang nih Ini dari komunitas berang-berang Peliharaan yang gak Gak biasanya ya? Berang-berang ini, tapi emang banyak yang melihara berang-berang Sekarang udah mulai banyak Mungkin sebutannya lebih exotic pet ya? Exotic pet Karena bukan hewan peliharaan yang lazim dipelihara Jadi disebutnya eksotik Satu eksotik yang dipelihara Sekarang sih udah mulai banyak Ini sebenarnya binatang yang jinak gak sih? Kalau dibilang jinak, jinak Tapi gak 100% jinak banget ya Jadi ada, kadang kalau moodnya dia lagi gak bagus Ya ada galaknya juga Ini sejenis karnivora berarti ya? Sama dengan kucing ya? Makanannya apa? Ikan, terus daging ayam Kita kasihnya biasanya sih daging ayam sama ikan ya Kadang-kadang steak lah ya Itu gaya banget Siapa yang mencetuskan komunitas berang-berang ini? Saya Masja sendiri ya? Masja sebetulnya Kenapa bisa milih berang-berang untuk dijadikan sebagai? Karena emang pada dasarnya saya cinta binatang Kemudian ngelihat berang-berang tuh kayak Wah lucu ya kumpulnya kecil, hidungnya pesek Terus kan matanya pulang Bunyinya lucu ya? Bunyinya juga lucu Dan dia boleh dipelihara? Legal untuk dipelihara Legal dipelihara Kalau untuk populasi di Indonesia sendiri Banyak emang Memang jenis ini kebetulan jenisnya berang-berang cakar kecil Memang asli Indonesia Dan masih banyak gitu Mereka hidup di sekitar kita kok Kalau gak salah sering saya pernah lihat dijadiin apa Buat sirkus-sirkus ya? Betul Ya kan? Berang-berang begini kan? Dan dia bisa dilatih ya? Bisa bisa dilatih Oke Ini kalau udah gini usia berapa tahun ini? Ini si Ica umurnya sekarang udah tiga setengah tahun Ica umurnya tiga tahun Oh lucu banget sih Bagus 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 Luurus banget Kayak anak-anak dimainin begini seru banget Ini dari bayi ya? Enggak kita gak merah dari bayi Jadi ini kami merah dari umur sekitar 7 bulanan 7 bulanan Berarti segini ya kecilnya? Iya segitu Maksimal paling gede segini? Segini Gak bisa lebih lagi Dia bisa di air juga? Iya, dia memang semi-akuatik Jadi hidupnya di sekitar perairan Jadi mereka hidupnya di darat Kegiatannya di darat Tapi kalau kegiatan mencari makan mereka di air Dia aktivitasnya lebih di malam hari atau di siang hari? Nah, kalau misalnya di siang hari disebutnya diurnal Kalau malam nokturnal Nah, kalau berang-berang ini krepus kular Apa itu? Krepus kular itu aktifnya maghrib sama subuh Oh, maghrib sama subuh? Bukan, jadi nggak malam, nggak pagi Nggak malam, nggak pagi Oh, siang malam lanjut dia Lebih sukanya sama subuh yang kayak gimana, mbak? Dingin? Enggak sih, sama aja Dia tropis, termasuk hewan tropis saja ya Oh, jadi masalah Ada kan ada yang hewan Hewan yang suka di tempat yang panas Yang kayak reptil kan Kalau ini dia Nggak sama subuh Oh, berarti soalnya katanya di dalam rambutnya itu Ada kandungan waterproofnya Nggak tembus air ya? Makanya dia licin, bho? Kayak pake tanco Jadi nggak tembus Makanya tubuh berang-berang Itu yang membuat tubuh berang-berang selalu kering dan hangat Kayak licin gitu kan? Licin Dan dia punya kelopak mata transparan Sehingga bisa mudah melihat di dasar air Betul? Iya, iya, iya Ini ngomong apa nih, yang ngomong Ini kayak lo si sengok Ini kaya 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 lo si sengok Ini dia manja banget Emang manja yang ini mas Gak bisa apa? Tempat yang rame Oh, gitu Banyak banget dulu ah Empat rame aja, gak mau Sini berang-berang Gendongnya gimana? Ica Ica Ciming ke hidungnya Jadi dia kan tau dulu nih wanginya Baunya tangannya mas Andri Salim Kalau ada salim boleh coba gendong Ntar dia masih belum kenal nih Kata dia ini baunya macam-macam nih Wah, kalau yang ini bawa ayam, pok Sebelah kanan kok bawa rendang Coba kalau itu coba dicemok Coba Ayo dah Mau gitu, kenalannya gitu dulu Dia masih cimbul dulu Ica cewek sih Dia maunya sama cowok Coba langsung gini Coba gendong Gue geli ya Kalau di komunitas sendiri Kegiatannya biasanya apa? Kita biasanya kumpul Kalau kegiatan rutin Mingguan, bulanan Kita kumpul-kumpul Akhirnya Eh, eh, eh Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Sini-sini Yang ini, yang ini kena pe Ini ogon, mbak Kalau mau pelihara ginian Dimana sih nyarinya? Anak saya suka banget binatang Soalnya Mungkin lebih Kemarin belum dapat keputusan Mau melihara Iya, mau pilih yang kena gitu Sebenarnya kalau mau melihara Kalau dari komunitas kami sendiri Itu ada slogan 3B Jadi berang-berang itu Bau, boros, sama berisik Oh iya makanya Betul Jadi apalagi kalau Bagus sih untuk Mengajarkan disiplin ya Anak-anak Tapi harus benar-benar disiplin banget Jadi baunya itu Pertama bau Baunya itu keluar dari tubuhnya Jadi keringatnya memang bau Baunya khas Dan menyengat Itu kalau misalnya Peliharannya di dalam rumah Misalnya satu rumah Yang jadi korban Baunya kalau gak Benar-benar diperhatikan Makanya Jadi ibaratnya kita harus Persetujuan sama Lingkungan rumah bahwa Oh, oke Sudah boleh nih Setuju dengan wanginya Yang kayak gini gitu Terus boros? Boros Boros itu? Dia belanja Mulutas-tas berperek Dia makannya boros mas Satu ekor berang-berang itu Satu hari 20% Makan 20% Dari berat badannya sendiri Jadi kalau misalnya Dia beratnya satu Yang ini kurang lebih Dua kiloan ya Kalau dua kiloan berarti Dia Seperempat Seperempat kilo ya Eh, setengah Setengah kilo Satu setengah kilo Setengah kilo Jadi satu hari itu Saya Dua hari aja Itu 25 ribuan lah Dua hari 25 ribuan? Habisnya Dia kan makannya lele Dan ayam ya Kemudian yang terakhir Berisik Dia ini Volume suaranya kan kenceng Jadi kalau misalnya Dia kesepian Dia ngajak main Dia kemudian Laper Dan macem-macemnya Dia akan ngeluarin suara Yang berisik Berisik banget Seperti itu ya Tapi kalau emang Binatang itu Bisa juga Kalau yang kita ketahui ya Maksudnya kan biasanya Manusia ini jadi mata-mata Tapi Ada juga hewan-hewan Yang ternyata Itu pernah jadi mata-mata militer Hewan Yang pertama kucing Kucing sebagai mata-mata CIA Sepanjang tahun 1960-an CIA mengembangkan program Militer kucing Itu dilatih untuk jadi mata-mata Yang nantinya dikirim ke negara-negara Asia Dalam program Caustic Kitty ini Tubuh kucing ditempel Mikrofon dan pemancar Untuk merekam suara Lumba-lumba dan singa laut Juga ya Angkatan Laut Amerika Serikat Punya Marine Mammal Program Yaitu proyek ini Mulai lebih dari 40 tahun yang lalu Lumba-lumba dan singa laut itu dilatih Untuk mendeteksi Pernang dan penyelam yang mencurigakan Oke Jadi setelah dideteksi Si perenang yang mencurigakan Akan langsung dipantau oleh angkatan laut Justru yang akan memantau terlebih dahulu Adalah si lumba-lumba dan singa laut tersebut Si lumba-lumba Makan dulu Si lumba-lumba Ada juga merpati ya Merpati juga sama ya Itu juga Waktu perang dunia kedua ya Burung merpati jadi bagian penting Dari komunikasi militer Mereka membawa kapsul berisi pesan penting Peta, foto, dan kamera Nah berkat mereka lah Posisi lawan berhasil diketahui Gak cuma Inggris Yang menggunakan merpati Sebagai mata-mata Tapi militer Swiss juga Menggunakan merpati Dan juga ada Nazi Zerman dan Irak Nah itu juga menggunakan merpati Elang juga termasuk hewan yang menjadi mata-mata militer Ataupun Inggris ataupun Jerman Sama-sama memakai merpati untuk jadi mata-mata Ternyata Inggris juga melatih jenis unggas lainnya Untuk menghalau burung merpati kiriman Nazi Burung elang dimanfaatkan untuk mencegah merpati melakukan tugasnya Oh dia mencegah kirimkannya pesan kembali ke pihak musuh Iya betul Dia melanggul jaman waktu itu Apa komunikasinya setelah pakai burung Iya mau apa? Nah itu dia Hew juga sama ya DARPA Auto Defense Advanced Research Project Itu menjadi bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab Dalam pengembangan teknologi militer canggih Dan mereka menggunakan salah satu predator tergagas Perlu di lautan sebagai mata-mata Para ilmuwan telah mengembangkan teknologi agar membuat Bisa berpatroli di perairan dan juga mengambil foto selfie ya Dia ada dilekapin juga untuk biar bisa di-mengcapture Tuh lah tuh ini manjanya minta ampun Anja banget ya Oh udah mau tidur kali dia ya Jam tidur siang Oh jam tidur siang Bisa aja loh Kita akan lihat anjing berkostum teddy bear melakukan treadmill Anjing lucu ini bernama Moonskin Moonskin Sihzu Ini terlihat sangat lucu Dengan menggunakan kostum teddy bear Ia melakukan treadmill Kasian Dari depan kayak jalan Iya Bagus lihat Oh lagi tidur yaudah deh Ini anjingnya kocok banget Lihat kamera Ya ampun Tapi memang binatang tuh lucu-lucu ya Dan bahkan bisa juga jadi penyelamat Karena ini ada anjing yang menyelamatkan majikannya yang hampir tenggelam Jadi saat melihat majikannya tenggelam Anjing yang satu ini dengan sikap menolong majikannya yang tendur langsung ke danau Dan membawanya ke tepi danau Coba kita lihat tangannya ya Lihat deh Ini anjingnya Keren Wah ini dekat banget Belum ngerti Hebat 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 Ternyata anjing juga mempunyai Sebagai pencinta binatang Binatangnya bisa ke cemburuan gak sih? Bisa Bisa banget Bukan sesama binatang Tapi bisa juga ke Sesama binatang bisa Terus ke orang lain bisa Ke orang ke manusia juga bisa? Bisa Oh yang paling cemburunya tinggi itu binatang apa biasanya? Biasanya semakin minter binatang itu dia respon Kasa memilikinya semakin tinggi Kayak anjing juga bisa Berang-berang pun cemburuan gitu Oh tapi berang-berang Janganlah Cek berarti berang-berang cemburuan Terus dia kan Dia cukup kan malam Pulang pagi Cemburuan Yang lain aja lah ya Ada anjing juga ternyata bisa cemburu Anjing ya Ternyata hewan peliharaan seperti anjing juga bisa cemburu pada tuannya Ada anjing jenis husky merasa cemburu Karena sang pemilik memeluk anjing lain Ini dia videonya Aduh lucu Kalau lagi meluknya tuh bete Itu anak gue kalau di rumah sih Kayak gitu Gue gak boleh meluk bapaknya Aku marah Ini si Mang Saswi udah nyampe mana nih ya? Belum keluar-kelar dia kayaknya nih Dia kan lagi belanja ya? Belanja sebelum belanja Saya telepon dulu ya Pak Salah dong Pasal disini Ini pake frekuensi dari otak Jadi kita langsung Canggih ya? Oh canggih Canggih Mang Dimana Mang? Ini udah di kitchen re Udah selesai belanjanya? Udah dari tadi Saya langsung beres-beres disini nih Saya udah beli santan Terus ada ikan tuni Ini ikan tuni nih Karena kalau sekarang udah disini Kalau disana masih ikan tuni Oke 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 Dituku Bang ya Udah kesini kan? Iya oke Udah selesai katanya Bentar lagi kesini Oke 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 deh kalau begitu Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Terima kasih buat komunitas berang-berang Yang sudah ada di pagi-pagi Ucur Indonesia Iya Kalau mau ikut bergabung Yang punya otak atau ingin tahu soal otak? Kita aktif di Facebook Kebetulan di media sosialnya di Facebook Itu bisa cari di groups.co Facebook.com Groups Komunitas Otak Indonesia Hmm Oke disitu ya Bisa lihat ya Bisa cek deh ya Untuk yang ingin bergabung Abis ini Mang Saswi bawa belanjaan ya? Iya Kita akan masak Gak tahu masak apa Oke Mang Saswi nanti akan kasih resepnya ya Oke Nanti kita balik lagi Tetap di pagi-pagi Semangat Semangat Terima kasih telah menonton!